Terima kasih telah menonton Baiklah ya kita sampai ke soal yang nomor tiga ya Yaitu A kuadrat min E kuadrat Turunan kedua Y terhadap X dikurangi 2 X Turunan pertama terhadap Y terhadap X ditambah 12 Y sama dengan 0 ya Ini mirip dengan Polinomial PD-Lisendra ya ini Dengan N sama dengan 3 ya 3 kali 4 dan 12 ya Mirip dengan yang sebelumnya kita kerjakan Tetapi ini satunya diganti dengan A kuadrat ya Oke ya mungkin kita harus mengevaluasi dari definisi power series ya Soal nomor tiga Bahwa Y sama dengan M sama dengan 0 hingga tak hingga Am X pangkat M Dan turunan pertama itu sama dengan Dari M sama dengan 1 hingga tak hingga M Am X pangkat M min 1 Terus turunan kedua sama dengan M sama dengan 2 hingga tak hingga M kalikan M min 1 atau M kuadrat min M gitu ya M mungkin lebih sederhana menulisnya M kuadrat min M sama saja kan Ya Am X pangkat M min 2 ya Oleh karena itu Kita masukkan ke dalam Soal A kuadrat min E kuadrat Ini kadang-kadang kalau Salah nulis ini bisa jadi salah pengertian nanti A kuadrat min E kuadrat Kemudian kita kalikan turunan kedua berarti ini ya M sama dengan 2 hingga tak hingga M kuadrat min M Am X pangkat M min 2 Ya Terus kemudian Dikurangi 2 X Dikurangi 2 X Turunan pertama M sama dengan 1 Hingga tak hingga M Am X pangkat M min 1 Ditambah Ya 12 Kita pengen menjadi persamaan yang umum N N plus 1 ya Anggap seperti itu Dengan N Sama dengan dalam hal ini 3 ya Kita anggap begitu itu 12 nya Kemudian Y nya Sama dengan M Sama dengan 0 hingga tak hingga Am X pangkat M Sama dengan 0 Ya kan Kalau begitu ini kita kalikan dengan A kuadrat M sama dengan 0 M sama dengan 0 hingga tak hingga A kuadrat A kuadratnya saja dulu Disini 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 Nah Terus kemudian kita Tuliskan saja M kuadrat Min M M X Angkat M Min 1 Kemudian Min X kuadrat Ini kalau kita kalikan menjadi X pangkat M ya Berarti min nya disini Min Nah M sama dengan 2 Sorry ini juga 2 M ya Ya M sama dengan 2 Ini sampai tak hingga Ya M kuadrat Min M A M X Angkat M Ya min 2 X Ini kita masukkan ke sana Berarti Min 2 M sama dengan 1 Hingga tak hingga M A M X pangkat M ya Ya Terus ini sudah Kita tinggal nulis saja Suku yang terakhir N Kalikan N plus 1 M sama dengan 0 Hingga Tak hingga A M X pangkat M Sama dengan 0 Kita evaluasi Batas bawahnya ya Sekarang Batas bawahnya ini M sama dengan 2 Ya Ya padahal Ini pangkatnya sudah sama Eh pangkat M Semua Ya kecuali ini ya Mungkin ini kita Rubah dulu Ya Sisanya tetap ya Kita rubah ini M min 1 Sama dengan S Atau Atau M sama dengan S Plus 1 Sisanya kita ganti M dengan S Gitu aja ya Kan sudah Bangatnya M Maka ini akan sama dengan A kuadrat S plus 1 S plus 1 S sama dengan 2 Atau S sama dengan 1 Hingga Tak hingga Ini kita ganti Dengan S plus 1 S plus 1 Kuadrat Dipurangi S plus 1 Ya Sisanya kita tulis A S plus 1 A S plus 1 X pangkat S Ya dikurangi M sama dengan S sama dengan S sama dengan 2 Hingga Tak hingga Ini tinggal ganti aja S kuadrat Min S Terus ini A S X pangkat S Dikurangi 2 S sama dengan 1 Hingga Tak hingga S A S X Pangkat S S A S X X pangkat S Ditambah N N plus 1 S sama dengan 0 Hingga Tak hingga A S X pangkat S sama dengan 0 Ini kalau kita sederhanakan Ya Ya Jadi ini S plus 1 S sama dengan Benar Benar ya X pangkat Loh M Min 2 Aku Ini salah ya Ini A kuadrat X pangkat Ya ampun Jadi ini salah ya Ini digalikan A kuadrat Ini X pangkat M Min 2 Ya 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 Yang ini masih Benar Ya M Min 2 Sama dengan S M sama dengan S plus 2 Ya S plus 2 S sama dengan 2 S sama dengan 0 Ini S sama dengan 0 Yang ini Yang salah Berarti S plus 2 Kuadrat Dikurangi S plus 2 Ya Ini S plus 2 M ini S plus 2 S plus S plus 2 Oke Ini Jadi Salah semua Ini Ya Ini plus 2 Oke Ini kalau kita Sederhanakan Ya Ini kan S sama dengan S kuadrat Ditambah 4 S Ditambah S kuadrat Eh 2 kuadrat Ditambah 2 kuadrat Tambah 4 Kurangi S Plus 2 Berarti Ini menjadi S kuadrat Dikurangi S plus 3 S Itu kan 4 Dikurangi 2 Plus 2 Ini Kita bisa Menjadikannya Ini S plus 2 Ya kan S plus 1 Ini kan S kuadrat Plus 3 S plus 2 Ini kalau kita Sederhanakan Berarti yang ini Kita bisa ganti Ya Dengan 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 ini Ya Ini perlu Mungkin Perlu diperjelas Oke Sekarang kita Sederhanakan Ya A kuadrat S sama Dengan 0 Hingga Tak Hingga Ini S plus 2 S plus 1 Ya A S Plus 2 X Pangkat S Ya Sekarang kita Evaluasi Ini batasnya Mulai 2 Sampai Tak Hingga Pangkatnya Sudah Sama Semua Yaitu X Pangkat S Semua Supaya bisa Dijumplahkan Batasnya Harus Sama Kita mulai Evaluasi Waktu S sama Dengan 1 Ini 1 Kwadrat Kurangi 1 0 Berarti Untuk 1 Kontribusinya 0 Kalau kita S S S Sama Dengan 0 Maka ini 0 kurang 0 Juga 0 0 Kali berapa Saja 0 Sehingga ini Kita bisa Langsung Merubah Batasnya Dari 0 Hingga Tak Hingga Ya Min S sama Dengan 0 Hingga Tak Hingga Ya Ini S Kwadrat Min S A S X Angkat S Terus Kemudian Ya Yang ini 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 Nggak bisa Dihilangkan Yang ini S S Oh iya Waktu S Yang sama Dengan 0 Ini berarti 0 kan 0 Dikalikan A S X S Berarti Kalau ini Batasnya 0 Juga Tetap Bener Karena Waktu 0 Dia Kontribusinya Juga 0 Ya Oke Ini berarti Dikurangi S sama Dengan 0 Hingga Tak Hingga 2 S A S X Pangkat S Ya Terus Ditambah S S sama Dengan 0 Hingga Tak Hingga N N Plus 1 A S X Pangkat S Sama Dengan 0 Ya Ini A nya Dimasukkan Juga Tidak Masalah Ya Biar Bisa Dizumlahkan Ya Oke Sehingga Nah Ini Kita Bisa Menjumlahkan Yang ini Yang Pangkat S Ini Ya Berarti Ini S sama Dengan 0 Hingga Tak Hingga Kita Sekarang Bisa A Kuadrat S Plus 2 S Plus 1 A S Plus 2 Ya Kemudian Dikurangi Ini kita Mungkin Kasih warna lain Biar mudah Bagi kita Mentris Dikurangi S Kuadrat Min S Terus Dikurangi 2 S Berarti Plus Ya Supaya Min Nanti Karena Min Sudah Kesini Terus Ini Min N Kalikan N Plus 1 Nah Ya Kurungnya Biar Berbeda Mungkin Gini Ya Terus Kalikan AS Nah Ini Kurung Yang Gede Paling Gede X Pangkat S Sama Dengan 0 Jadi Ini Dengan Ini Kurung Yang Paling Depan Sehingga Kita Bisa Menyatakan Kalau Begitu Ya Kita Peroleh Rumus Rekursi Untuk AS Plus 2 Gitu Ya Kalau Begitu AS Plus 2 Sama Dengan Ini Pindah Kesana Ya Ini Mungkin Kita Sederhanakan Dulu Ya Ini Kalau Kita Sederhanakan Tidak Boleh Tergesa Kesa Ya Kalau Kita Sederhanakan Yang Hitam Itu Menjadi Min S Kuadrat Min S Plus 2 S Berarti Plus S Ya Terus Kemudian Min N N Plus Satu Ya Ini AS Lalu X Pangkat S Yang Depannya Kita Tinggal Nulis Sama Persis A Kuadrat S Plus 2 S Plus 1 AS Plus 2 Ini Rumus Penjumplanya Nah Oke Berarti Kita Bisa Sama Dengan Nol Sama Dengan Nol Mungkin Kita Tulis Di Halaman Berikutnya Ini Kita Tulis Lagi Rumus Yang Terakhir Dari Halaman Sebelumnya Yaitu S Sama Dengan Nol Inggata Inggap Baris Panjang Ini Kita Tulis Ulang Disini Kemudian Ini Kita Bisa Sederhanakan Ini Sama Dengan Min S Kuadrat Min S Kemudian Plus N Kuadrat Plus N Yang Di Dalam Tanda Kurung Jadi Cuma Ini Dan Min Min Sekalian Ini Pernah Kita Lakukan Sebelumnya Waktu Kita Mengevolasi PD Lissandra Oke Mungkin Kita Juga Bisa Menyederhanakannya Ini Dengan Min S Kuadrat Min S Min N N S Gitu Kan Plus N S Plus N Kuadrat Plus N Kita Tambahkan Min N S Dan Plus N S Yang Tidak Merubah Apapun Sehingga Ini Kita Bisa Keluarkan Disini Min S Min S Kalikan S S Kemudian Ditambah N Ya kan Yang ini Kemudian Ditambah 1 Terus Kemudian Yang ini N Yang kita Keluarkan N Dikalikan S Plus N Plus 1 Ini S 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 N Min S 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 sama dengan 0 Hingga tak hingga A kuadrat S plus 2 S plus 1 A S plus 2 Min Kita jadikan plus Plus N min S Karena ini sudah di evaluasi Sejak mid ini Kemudian Ini boleh kita Polak balik lah N plus S plus 1 Kemudian A S X pangkat S Sama dengan 0 Maka kita perlu Lumus rekursi A S plus 2 Ini pindah ke sebelah Karena X pangkat S X pangkat S ini Tidak mungkin sama dengan 0 Yang sama dengan 0 adalah yang ditanda kurung Seberarti yang ini sama dengan 0 Kemudian ini pindah ke sebelah kanan Sama dengan Menjadi min Min ya Min Kita tinggal tulis N min S N plus S plus 1 Terus kemudian yang ini Kita bisa tuliskan sebagai A kuadrat S plus 2 S plus 1 As ya Ya ini adalah rumus rekursinya Yaitu Menyatakan Suatu fungsi dengan Dua fungsi Dengan Mencari koefisien ya Dengan dua koefisien sebelumnya ya Kita bisa menggunakan rumus rekursi Seperti terlihat ini ya Mungkin kita Head like Atau nanti aja Head like nya Ya bisa dihapus Jika diinginkan Oke Kita akan terapkan rumus Rekursi itu ya Pada Untuk memperoleh Koefisien-koefisien Dari Jawaban dari PD Lesendrel Soal nomor Tiga Nah Dengan rumus rekursi Yang kita salin di atas ini ya Dari Rumus rekursi Yang kita turunkan Dari persamaan sebelumnya Kita pindahkan ke sini ya Nah Maka Kita bisa Menuliskan untuk S sama dengan 0 misalnya ya Maka ini A2 S sama dengan 0 ya A2 Sama dengan Min N Ya kan Terus Kalikan N plus 1 ya N dikalikan N plus 1 Ini A2 Ditulis Kemudian ini 2 Dikalikan 1 ya Atau 2 faktorial Nah A S nya 0 A 0 Oke Sekarang A4 A4 Sama dengan Min Berarti S nya 2 ya Berarti Min N Min 2 Ya N plus 3 ya Kemudian Kemudian Dikalikan A kuadrat Ya Sekarang S nya 2 2 plus 2 Berarti 4 Kemudian Dikalikan 2 plus 1 3 Oke Dikalikan A2 ya kan A S nya S nya diganti 2 A2 nya kita ganti Dengan yang atas itu Sama dengan Min kali min Jadi Plus ya Maka ketemu N Min 2 Kemudian Dikalikan N N plus 1 Kalikan N plus 3 Ya kan Ini kan N plus 3 Kita pindah ke sini N Min 2 Kita pindah ke sini Nah Sementara Tengahnya tetap N dan N plus 1 Kemudian Kita kalikan Dengan A kuadrat Kita kalikan Dengan A kuadrat ya A 0 nya Nanti kan ada A kuadrat Ini berarti A Angkat 4 Itu kan Apa angkat 4 4 kali 3 Kali 2 Faktorial 4 Faktorial Dikalikan A 0 Sekarang Oke Ya Dengan hal yang sama Kita peroleh A 6 Sama dengan A 6 Berarti 4 ya S nya Berarti Min N Min 4 N plus 5 Kemudian A kuadrat Kita kalikan 6 Kita kalikan 5 A 4 A 4 nya Kita ganti Dengan Yang ini Ya Berarti Min Min Kali plus Jadi min Min N Min Min 4 Ya N Min 2 Kalikan N N Min 1 Terus Kemudian N plus N plus N plus 5 N plus 1 N Kalikan N plus 1 Ya Kemudian A nya Menjadi Pangkat 6 6 6 Kali 5 Kali 4 Faktorial Ketemu 6 Faktorial Kalikan A 0 Dan seterusnya Ya Ini nanti N min 6 Jadi plus Ya Plus Terus nanti Yang sananya Dikalikan Dengan N plus 7 Tambah 22 Yang Sebelah Kiri Kurang 22 Faktorial Ini sama Dengan A 6 6 Ini A pangkat 6 Oke Sehingga Kita bisa Memperoleh Kalau begitu Y1 Sama Dengan 1 Terus Min A2 E Kuadrat Ya kan N N Plus 1 Dibagi A Kuadrat 2 Faktorial Ya Kemudian X Kuadrat Ya ini Sebenarnya A 0 ya A 0 nya Nanti Di luar A 0 Kalikan Ya Tidak Dikalikan Apa-apa A 0 nya Atau Begini Nulisnya Ya A 0 nya Di sini ya Y1 Sama Dengan Nah Gitu Ini A 0 Ya ini Sekian Kali A 0 Gitu kan N N plus 1 A kuadrat 2 Faktorial Sekarang Plus Plus Ya N Min 2 Kemudian Dikalikan N N plus 1 N plus 3 Ini A pangkat 4 4 Faktorial Kalikan A 0 Ya ini A 4 Dikalikan X pangkat 4 Min N Min 4 N Min 2 N N N plus 1 N Plus 3 N Plus 5 Kemudian Dikalikan A Pangkat 6 6 Faktorial Ini A 6 Kan Kalikan X pangkat 6 Ya Nanti Masih Sanya ya Plus Min Oke Atau kita Bisa menuliskannya Bentuknya Sedikit Berbeda Sama Dengan A 0 Kemudian 1 Kurangi N N plus 1 2 Faktorial Ini X Per A Kuadrat Ya Itu kan Ini mungkin Gurungnya Tak Rubah Sedikit Tak Rubah Terus Terus Tambah N Min 2 N N Plus 1 N Plus 3 3 4 Faktorial Kemudian Ini X X Per A Pangkat 4 Ya Ini kita tulis Lagi N Min 4 N Min 2 N N Plus 1 N Plus 3 N Plus 5 Nah Ini 6 Faktorial Ini X Per A Pangkat 6 Plus Min Ya Begitu Oke Ya Hasil ini Mirip Dengan PD Lesendre Sebelumnya Ya Yang Satu Min A Min A Min Min A Turunan Kedua Ya Tetapi Kita Mengganti X Dengan X Per A Itu Aja Ya Baiklah Ya Berikutnya Nanti Kita Akan Gunakan Rumus Rekursi Untuk N Yang Ganjil Ya Misalnya Kita Copy Oke Oke Kemudian Kita Gunakan Untuk N Sama Dengan Satu Ya Sehingga A A3 Itu Sama Dengan Ini N Min Satu Berarti S nya Satu Kemudian N Plus Dua Ya Terus Dibagi Dengan A A kuadrat S nya 1 Berarti 3 Kali 2 3 Kalikan 2 Ya Atau Bolehlah Kita Sebut 3 Faktorial Ya Ini 3 Kali 2 Kan Sama Dengan 3 Faktorial Ya 3 Faktorial Kalikan A 1 Kemudian A 5 Berarti Kita Pilih A nya S nya 3 Sama Dengan Min N Min 3 Terus Kemudian N Plus 4 Kemudian Kita Bagi Dengan A Kuadrat Kemudian S Plus 2 5 S Plus 1 4 Dikalikan A 3 A 3 Kita Ganti Ini Dengan Persamaan Dalam A 1 Min Kali Min Plus Kemudian Ini Kita Tulis N Min 3 N Min 1 N Plus 2 N Plus 4 Kita Bagi Dengan A Kuadrat Ini 5 Kali 4 Kali 3 Faktorial Ini A Kuadrat Kali A Kuadrat Menjadi A Pangkat 4 4 Pangkat 4 Dikalikan 5 Faktorial A 1 Oke 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 A 7 Berarti Sekarang 5 S S Sama Dengan Min N Min 7 Sorry Sorry Ini Maaf ya N Min 3 Oh ya Benar Sudah ya A 7 Berarti N nya 5 S nya 5 N Min 5 Sorry N Min 5 Kemudian N Plus 6 Ya A Kuadrat Dikalikan S plus 2 nya 7 Dikalikan 6 Ya Sama Dengan Min Kali Plus Tetap Min Berarti Kita Tinggal N Min 5 N Min 3 N Min 1 N Plus 2 N Plus 4 N Plus 6 Kita Bagi Dengan A Pangkat 6 Kali 7 Kali 6 Ini Sorry Ini A A 5 Sama Dengan Gini 7 Kali 6 Kali 5 Faktorial Berarti 7 Faktorial 7 Faktorial Dikalikan A1 Kalau begitu Power series Y sama dengan A1 Ini yang Ganjil-ganjil A1 Kali X A3 Kali X Pangkat 3 Dan seterusnya Kalau begitu Y2 Sama dengan A1 Dikalikan X Dulu A1 X Kemudian Min A3 X Pangkat 3 Kita ganti Dengan ini N Min 1 N Plus 2 Bagi A Kuadrat 3 Faktorial X Pangkat 3 Terus Kemudian Plus A5 X Pangkat 5 N Min 3 N Min 1 N Plus 2 N Plus 4 Kemudian Dibagi A Pangkat 4 5 Faktorial X Pangkat 5 Oke Berikutnya Min Yang ini Terakhir A7 X Pangkat 7 N Min 5 N Min 3 N Min 1 N Plus 2 N Plus 4 N Plus 6 Ya Dibagi A Pangkat 6 Ya Kalikan 7 7 Faktorial 7 Faktorial Ya X Pangkat A7 Pangkat 7 Plus Min Oke Gitu ya Ya Kita bisa Mengalikan Mengalikan A A Semua Sama Dengan Mungkin A nya Saya ganti ya Yang ini Biar Dibedakan A nya A besar Ya Berarti Sama dengan A Kalikan A1 Ya X Per A Terus Yang ini Menjadi A Pakat 3 ya Karena A nya ada Di sini Di depan Maka Penyebutnya Harus Dikalikan A Juga Maka Ini Akan Ketemu N Min 1 N Plus 2 Dibagi 3 Faktorial Kalikan X Per A Pangkat 3 Mungkin Gurungnya Saya ganti Yang ini Oke Terus Hal yang sama Kita lakukan Plus N Min 3 N Min 1 N Plus 2 N Plus 4 Dibagi 5 5 Sekarang Ini Pangkat 5 X Per A Pangkat 5 Berikutnya Min N Min 5 N Min 3 N Min 1 N N Plus 2 N Plus 4 N Plus 6 Sudah N Plus 4 Sampai Sampai Situ Sampai 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 Sekarang Ini Menjadi Pakkat 7 Karena A Sudah Kesana Sehingga Ini Kita Bisa Bagi Dengan 7 Faktorial Dikalikan X Per Per A A Langkah 7 Plus Minus Dan Seterusnya Oke Ini Sama Dengan Y2 Untuk PD Lesender Sebelumnya Yaitu Dengan Koepisian Untuk Turunan Kedua 1 Min E Kuadrat Bukan A Kuadrat Min E Kuadrat Tetapi 1 Plus E Kuadrat Oke Ini Kita Jika Menggunakan Rumus 6 Dan 7 Pada Persamaan Sebelumnya Ya Mirip Persamaan Sebelumnya PD Lesender Kita Juga Bisa Tentu Menggunakan Rumus 11 Dimiripkan Dengan Rumus 11 Kita Ingat Pada Polinomial Lesender Ada Apa Itu Deret Yang Koefisiennya Hilang Atau Vanishing Koefisien Dan Deret Yang Koefisiennya Tetap Ada Terus Tergantung N Ganjil Apa Genap Itu Ya Kalau Non Vanishing Koefisien Mungkin Dia Konvergen Ke Fungsi-fungsi Yang Sederhana Ya Atau Mungkin Dia Tidak Konvergen Kepada Fungsi-fungsi Sederhana Sekarang Kita Bicarakan Yang Vanishing Koefisien Vanishing Koefisien Kita Sebut Dengan Polinomial Lesender Jadi Paling Tidak Ada Satu Jawaban Dari PD Lesender Yaitu Polinomial Lesender Mungkin Non-vanishing Bisa Konvergen Ke Fungsi Elementor Tapi Mungkin Juga Tidak Sekarang Kalau kita Membicarakan Polinomial Lesender Salah Satu Jawabannya Bisa Y1 Bisa Y2 Tergantung Kalau Dia berupa Bilangan Ganjil Bilangan Genap Maka Dia Akan 0 Saat N Akan Berkurang 22 Nanti Dia Akan 0 Suatu Saat Misalnya N Sama Dengan 4 Maka Dia Akan 0 Pada X Pangkat 6 Sehingga Pangkat Tertingginya Tinggal X Pangkat 4 Begitu Seterusnya Dan Itulah Yang Disebut Dengan Polinomial Lesender Deret Yang Sampai X Pangkat 4 Untuk N Sama Dengan 4 Tetapi Kalau Dia berupa Bilangan Ganjil Maka Kita Menggunakan Yang Ini Persama Yang Menjadi Polinomial Lesender Misalnya N Yang Sama Dengan 5 Maka N Deret Yang Non Vanishing Yang Ada Cuma Sampai X Pangkat 5 Yang Untuk X Pangkat 7 Koefisiennya Akan 0 Semua Dan Seterusnya Begitu Jadi Kita Harus Milih Polinomial Lesender Yang Y1 Apa Y2 Tergantung Genap Apa Ganjil Oke Tapi Kita Bisa Menurunkan Rumus 11 Dimana Kita Tidak Perlu Memilih Nanti Cukup Dengan Satu Persamaan Saja Jadi Misalnya Ini Kita Bisa Rubah Kalau Begitu AS Sama Dengan Min A Kuadrat S Plus 2 S Plus 1 Dibagi N Min S N Plus S Plus 1 AS Plus 2 Dengan Polinomial Lesender Menggunakan Rumus 11 Itu Kita Memulainya Dari Pangkat Tertinggi Itu Maksudnya Apa Lebih Familiar Lebih User Interface Karena Orang Biasanya Menulisnya Akan E Kwadrat Plus AX Plus C Bukan C Plus AX Plus E Kwadrat Tidak Dari yang Kecil Ke Besar Tapi Dari yang Besar Ke Kecil Oke Ini adalah Apa Itu Rumus Untuk AS Kita Ini yang Nanti kita Pindah Sebagai S S nya Menjadi Fungsi AS Plus 2 2 Fungsi Setelahnya Kalau Biasanya Sebelumnya Oke Kita Pindahkan Itu Rumusnya Yaitu AS Sama Dengan AS Sama Dengan Min A Kwadrat S Plus 2 Plus 1 A Kwadrat S S 2 S Plus 1 N Min S N Plus S Plus 1 N Min S Kemudian N Plus S Plus 1 As As Plus 2 As Plus 2 Ya Oke Kemudian Kita Ambil An Sama Dengan Seperti Dulu Ini Cerdas Punya Ide Ini 2 Pangkat N Kemudian N Faktorial Kwadrat N N N Ya Opong Kurung N Kalau Sudah Ada Kwadrat N Ya Kwadrat A Pangkat N Nah Terus Ini Kita Pilih 2 N Faktorial Ya Oke Sekarang Kalau Begitu Ya A S Min 2 A N Min 2 A N Min 2 Sama Dengan Kita Ganti S nya Dengan N Min 2 Ya Berarti Min A Kwadrat S nya Kita Ganti Dengan N Min 2 Plus 2 Berarti N Terus S nya Kita Ganti N Min 2 Plus 1 Berarti N Min 1 N Kalikan N Min 1 Atau Biar enak Urutannya Ya Tidak apa-apa S nya Di situ S nya Kita Ganti N Min 2 Berarti N Min 1 Dibagi Dengan S nya Bikin Garis Lurus Sang Ya Kemudian Yang Ini S nya Kita Ganti Dengan N Min 2 Berarti N Dikurangi N Min 2 Berarti Tinggal 2 Ya 2 Kemudian S nya Kita Ganti Dengan N Min 2 Berarti 2 N Min 1 Dikalikan S nya Kita Ganti N Min 2 AN AN Yang Langsung Kita Ganti Ini 2 N Faktorial Dibagi Dengan 2 Pangkat N Yang Gitu Terus N Faktorial Kuadrat A Pangkat N Berarti Sama Dengan Kita Biar Sederhana Ini A Kuadrat Kita Tulis Saja Dulu A nya Turun Kesana A Pangkat N Min 2 Nah Ini Tinggal N Eh Ternanya Kok Ganti Ini Tinggal N N Min 1 Kemudian Ini 2 Kalikan 2N Min 1 Ya Yang Penyebut Yang Ini Nulisnya Ini Ya Ini Kita Tulis Dulu Aja 2N Kemudian 2N Min 1 Gitu Kan 2N Min 2 Faktorial Kita Bisa Sederhana Begitu Supaya Menghilangkan Penyebut Penyebut Yang Dulu 2N Min 1 Nanti Hilang Nah Ini 2 Faktorial Terus Kemudian Yang Ini 2 Pangkat N N Nah 2 Pakat N Nah Kemudian Ini Sudah Yang ini N Kita Ganti Dengan N Kalikan N Min 1 Ini Untuk Menghilangkan Yang Sini N Kalikan N Min 1 Menghilangkan N Faktorial Terus Kemudian Yang Sebelahnya N Kan Kan Ini Yang N Faktorial Faktorial Kan Sama Dengan N Faktorial Dikalikan N Faktorial N Faktorial Kita Bisa Menjadi N Kalikan N Min 1 Faktorial Ini N Kalikan N Min 1 N Min 2 Faktorial Ya Sekarang Dibagi A Antrat N Min 2 Oke Kita Bisa Hilangkan Beberapa Ini N Kalikan N Min 1 Ini Kita Bisa Hilangkan Ya Karena Sama Oke Mungkin Kita Cari Lagi Yang Lain Yang Bisa Kita Hilangkan Yaitu Ini 2N Min 1 Ini Pasti Bisa Terus Ya Oke Kemudian N 2N 2N Kita Bisa Hilangkan Dengan 2 Kalikan N Oke Sehingga Sedikit Menjadi Sederhana Persamaan Sederhana Ya Kok Mesti Ini Nah Ini Sama Dengan Min Kenebutnya 2N 2N Nah Ini N Min 1 Faktorial Terus Kemudian N Min 2 Faktorial N Min 2 Faktorial Sekarang Kita Ganti S nya Dengan AN Min 4 Kita Ganti Warna Pensil Mungkin Min Ya Yang Yang Mungkin Maka AN Min 4 Berarti Kita Ganti S nya S nya Dengan N Min 4 Berarti Ini Min A Kuadrat S nya Kita Ganti Dengan N Min 4 Berarti N Min 2 Ya N Min 2 Kemudian N Min 4 Ditambah 1 Berarti N Min 3 Oke Pembilangnya Kita Ganti S nya Dengan N Min 4 Berarti Ketemu 4 N S nya Kita Ganti Dengan N Min 4 Berarti 2 N Min 3 Ya Terus Oke Kita Kalikan Dengan Ini A Pangkat N Min 2 Nah Gitu Ya Terus Kita Kalikan Dengan Karena Tadi S nya Kita Ganti N Min 4 Ya Maka Ini N Min 4 Plus 2 N Min 2 Ya Atau Langsung Kita Ganti Yang Ini Ya N Min 2 Langsung Kita Ganti Dengan Ya 2 Pangkat N N Min 1 Faktorial Ini Adalah N Min 2 N Min 2 Faktorial Terus A Pangkat N Min 2 Oke Pembilannya Kita Tinggal Tulis 2 N Min 2 Faktorial Oke Ya Sekarang Ya Ini Kita Bisa Apa Itu Sederhanakan Ya Kita Tulis Saja Yang Depan Ini Min 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 Berarti Ini Plus Karena Ini An Min 2 Min 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 Ini Tulis Yang Ini Salah Nah Ini Hilang Kita Tinggal Tulis Lagi Yang Depan Tidak Berubah A Kwadrat N Min 2 N Min 3 Gitu Kan Kemudian Ini 4 2 N Min 3 A Pangkat N Min 2 Yang Ini Kita Bisa Uraikan Jadi Agak Panjang Ya Misalnya Kita Uraikan Menjadi 2 N Min 2 2 N Min 3 2 N Min 4 Fatorial Ya Boleh kan Karena Kita Mau Menghilangkan 2 N Min 3 Terus Kemudian 2 Pangkat N Ya Tetap Ya Terus Kemudian 2 Pangkat N Kemudian Kita Kalikan Dengan Ya Ini N Min 1 Terus Kemudian N Min 2 Fatorial Ya Oke 2 Pangkat N Benar Kasih yang Salah Mungkin Nah Ada Terus Nah Ini Mungkin Ini 2 Kita Bisa Bikin Disini 4 Sama Dengan Ini Sama Dengan 2 Faktorial Ya Ya kan 2 Faktorial 2 Pangkat N Kali 2 2 Yang Dari Sini Kan 4 Sama Dengan 2 Faktorial Kali 2 Ya Ini Nanti Bisa 2 N Kurang 2 Ini Ada 2 Oke Sekarang Kita Ulehkan N Min 1 Dan N Min 2 Faktorial Ini Yang N Min 1 Faktorial Sekarang N Min 2 Kita Ulehkan Menjadi N Min 2 Kalikan N Min 3 Kalikan N Min 4 Atau Real Oke Sekarang Kita Bisa Sederhanakan Beberapa Yaitu Yang Ini N Min 2 N Min 3 Ini Bisa Hilang Dengan Oke Ini AN Ini Bisa Langsung Kesini Ya Ini Langsung Kesini AN Min 4 Ya Oke Terus Kemudian Kita Hilangkan Lagi Beberapa Ya Ini 2N Min 2 Ini Kan Hilang Dengan Ini Ya Terus 2N Min 3 Ya Hilang Dengan Ini Oke Maka Kita Bisa Peroleh Ya Yang Sedikit Lebih Sederhana Hits Kok Ini Mesti Ya Ini Sama Dengan Penyebutnya Agak Panjang Yaitu 2 Pangkat N Kalikan 2 Faktorial Ya Kalikan N Min Min 2 N Min 4 Faktorial Ya N Min 2 Faktorial N Min 4 Faktorial Nah Yang Sini Adalah 2N Min 4 Faktorial Ini An Min 2 Ya Sudah Ya Dalam AN AN Sudah Dipilih Oke Berarti Kita Sudah Memperoleh AN Min 4 Yaitu 2N Min 4 Faktorial Ini 2 Pangkat N 2 Faktorial Benar Ya Sekarang Kalau Kita Terakhir Ya Biar Memiliki Iramanya Untuk AN Min 6 Ya AN Min 6 Berarti S nya Kita Ganti Dengan N Min 6 Berarti Ini Min Ya A Kwadrat S nya Kita Ganti Dengan N Min 6 Berarti N Min 4 Ya Kemudian N Min 5 Ya Penyebutnya Kita Ganti Dengan Kita Ganti S nya Dengan N Min 6 Berarti N Dikurangi N Min 6 Menjadi 6 Oke Terus Kemudian Yang Di Dalam Kurung Ini N Kurangi Ditambah N Min 6 Berarti 2N Min 6 Plus 1 2N Plus 5 2N Plus Eh Min 5 Min 6 Ditambah 6 1 N 5 Oke Ini Dikalikan N Min 6 Berarti N Min 4 N Min 4 Sama Dengan Yang Biru Ini Tinggal Kita Pindahkan Saja Kesini Ya Tetapi Langsung Kita Jabarkan Saja Kita Pakai Warna Biar Membedakan 2N Min 4 Faktorial Kita Bisa Urekan 2N Min 4 Dikalikan 2N Min 5 Dikalikan 2N Min 6 Faktorial Oke Terus Kemudian Ini Dibagi Dengan 2 Pangkat N Kemudian Kita Kalikan 2 Faktorial Begitu Saja Sekarang N Min 2 Ini Kita Jadikan N Min 2 Kemudian N Min 3 Faktorial Yang Ini Juga Sama Persis Langkahnya Dengan Sebelumnya N Min 5 N Min 4 Kita Jadikan N Min 4 N Min 5 N Min M Min N Min 5 Saga N Min 5 Saga Kemudian Ini A kuadrat Kemudian Oke 6 ini kan sama dengan 3 Kali 2 ya Berarti 3 nya dengan ini Menjadi 3 faktorial Kemudian 2 nya Kita kalikan dengan 2 N Min 3 nanti ya Oke Sama dengan Kita pengennya agak langsung ya Biar Seperti hilang Sama dengan Min Ini turun ke bawah ya N min 4 N min 5 Nanti hilang Terus ini 2 pangkat N Ya Sudah biarkan saja Terus 2 pangkat N ini 3 faktorial Gitu kan Ya A nya pangkat A nya kok hilang ya Jadinya A N min 4 Ini Kayak ini A nya hilang ya Berarti ada yang salah Ini salah menulisnya Disini mestinya A N min 2 A N min 2 Ya ini Berarti ini A N Min 4 Karena 2 nya turun ya Ya ini Lupa ini A N Min 4 Ya ini Ya ini yang A N min 4 nya Ini yang hilang Ini dikalikan A N Min 6 Ya min 4 Nggak apa-apa lah Sekarang dikalikan dengan itu Menjadi A N min 6 Ya Oke Nanti Ini sama dengan 2 N Lagi 5 Nanti hilang ya 2 N kurang 5 Kemudian 3 nya Kita bawa ke sini Nah Gak bisa Gak Gak usah bagus-bagus Tapi jangan Selek banget Aduh Abis lah Nah Ini Tetap 2 pangkat N 6 Sama dengan 3 kali 2 3 nya dengan 2 faktorial Menjadi 3 faktorial 2 nya disini ya N min 2 N min 2 N min 3 Faktorial Ini 3 buris aja N min 5 N min 6 Faktorial A nya turun ke bawah Menjadi A Pangkat N Min 6 Oke Penyebutnya kita tinggal Pembilangnya kita tinggal tulis 2 N min 4 2 N min 5 2 N min 6 Faktorial Sekarang kita Eliminasi yang Sama Like like Malah hitam Yang ini N min 4 N min 5 Ini N min 4 N min 5 Kemudian 2 N min 4 2 N min 4 Nadi menghilangkan dengan ini Terus 2 N min 5 Menghilangkan dengan 2 N min 5 Disitu Oke Maka Menjadi Sedikit sederhana ya Dan mestinya Sudah kelihatan Iramanya Sama dengan Sudah habis Tepatnya Bikin Karisnya Asa sulit Min Nah Lumayan Ini ya 2 Tangkat N 3 Faktorial N min 3 Faktorial Kemudian N min 6 N min 6 Faktorial Dikalikan A Tangkat N min 6 Pemilangnya Adalah 2 N Min 6 Faktorial Kita sudah memiliki N An min 2 An min 4 An min 6 An min 6 Seharusnya ini ada Iramanya Dan akan menuju Rumus 11 Oke Sekarang kita Sudah memiliki Iramanya An sama dengan ini An min 2 An min 4 Dan An min 6 Sama dengan itu Atau kita bisa Menuliskan ya Kalau begitu An min 2 An min 2 An min 2 M itu M nya sama dengan 0 1 2 3 4 Kalau M nya sama dengan 0 Maka ini An min 0 Berarti An Kalau M nya sama dengan 1 Maka An min 2 M nya sama dengan 2 An min 4 Dan seterusnya ya M nya sama dengan 3 An min 0 Oke Itu akan sama dengan Min 1 Pangkat M Ini yang plus minusnya Berarti kan Waktu M nya sama dengan 0 Berarti ya Min 1 Pangkat 0 1 Terus M nya sama dengan 1 ya Min 1 Pangkat M Min Ini min plus Min Ya Terus kemudian Pembilangnya Selalu Berarti kan disini Sama dengan 2N 2N min 2 Ini 2N min 2 Faktorial Ini 2N min 4 Faktorial Sama dengan koefisiennya Ini berarti Pembilangnya Sama dengan 2N Ya Selalu 2N kan ini 2N Ya ini juga 2N Dikurangi sama dengan Dikurangi 2M nya ini Berarti ini Berarti ini selalu 2N min 2N Taktorial Sama dengan pengurangi Sama dengan pengurangi Min 4 Ini 2N min 4 Ini 2N min 6 Ya kan Ini 2N min 2 Ya Terus yang ini 2N Nggak ada pengurangi Ya 2N aja Berarti M nya sama dengan 0 Kemudian Kemudian Ini selalu 2N Terus kemudian Dikalikan Ini selalu 2Faktorial Untuk 4 Pengurangnya ini 2Faktorial Untuk 2 Ini nggak ada pengalinya Atau 1Faktorial Untuk 0 ya 0Faktorial Atau 1 Kemudian Waktu ini 6 Nanti 3Faktorial Berarti separuhnya Atau sama dengan M Faktorial Separuhnya 2N M Faktorial Kemudian Ini Berarti kan N min 3 Berarti Sini N min 2 Sama dengan Separuhnya Lagi N Min M N min M Faktorial N min M Faktorial N min M Faktorial Terus kemudian N min M Faktorial Ini berarti Kita menemukan Suku yang ini Sekarang Min 4 nya ini Selalu 2 kali Berarti N min 2 M Kalikan N min 2 M Faktorial Terus Dikalikan A A Angkat N Min 2 M Ya Oke Polinomialnya Nanti kalau A Kita ingat Power series A0 Maka nanti A0 Dikalikan X pangkat 0 A1 Kalikan X A2 Kalikan Sama dengan Koefisiennya Maka A N Min 2 M Ya Sama dengan X pangkat N min 2 M Berarti ini Sama dengan Pangkatnya Sama dengan Pangkat dari X Atau kita bisa Menuliskan Polinomial Lissendron PN X Ini yang Vanishing Koefisien Sama dengan M Sama dengan 0 Ini berarti N1 Angkat M Kita tinggal Nulis persis Saja Dengan itu Kecuali X Ini 2N M Faktorial N Min M Faktorial N Min 2 M Faktorial Ya Yang ini 2 Ini terbalik Sebenarnya Ya Sama dengan Itu Diarkan Saja Ini 2N Min 2 M Nah Itu 2N Min M Faktorial N Min M Faktorial N Min 2 M Ini X Bagi Bagi A Angkat N Min 2 N Ya Atau ini Sama dengan Polinomial Lesendre Lesendre X Per A X Ya Deganti X Per A Jawaban ini Sebenarnya Konsisten Dengan yang Sini Sama yang Sini Dalam Bentuk Derek Dan kita Harus Milih Mana yang Vanishing Coefficient Kalau kita Menggunakan Rumus 11 itu Pasti Sama Langsung Saja Kita Pakai Rumus Ya Dan itu Artinya Sama dengan PN X Per A Jadi Jawabannya Yang Soal Nomor Tiga Ini Adalah Sama Dengan Paling Tidak Ada Satu Jawaban Yaitu Polinomial Lesendre Dari X Per A Begitulah Ya Kita Sampai Pada Akhir Salah Satu Fungsi Khusus Ya Yang Kita Bahas Panjang Lebar Yang Banyak Aplikasinya Dalam Bidang Engineering Disebut Dengan PD Lesendre Yang Nanti Salah Satu Jawabannya Yang Merupakan Vanishing Coefficient Disebut Dengan Polinomial Lesendre Tidak Dezendre Terminal Tidak 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 Sampai Tidak Tidak Tidak